Modifikasi teki bimbar demi selendupkan 1 ton lebih solar bersubsidi Kota Kepi.co.id, Batam Direkturat Resesi Kriminal Umum Khusus Kota Kepi merilis tersangka penimbunan BBM solar bersubsidi di kawasan Tembesi pada hari Kamis 14 April 2022 lalu Ada 3 tersangka yang ditetapkan dengan barang bukti 3 unit mobil angkutan bimbang jurusan dapur 12 Tersangka menyeluruhkan BBM Suudi menggunakan mobil minibus bimbar yang tangki minyaknya sudah dimodifikasi bisa menempung 350 liter solar Ujar Wakil Direktur Resesi Kriminal Umum Khusus Kota Kepi AKBP Nugroho Agus Setiawan SIKMH Didampingi Kasubit 4 Kinsus AKBP Dhani Catra Nugraha 5 Kota Kepi Nongsa pada hari Senin 18 April 2022 Nugroho menambahkan ketiga pelaku mengaku beraksi di sejumlah SPBU kawasan Tembesi Transaksi solar dilakukan dengan menggunakan sejumlah kartu BZ yang telah dimodifikasi menggunakan stempel stiker Tersangka inisial TK melakukan pembelian BBM Suudi secara berulang-ulang dengan membawa bimbar miliknya Tersangka sudah kita curigai sejak di SPBU tembesi Mobil yang sama berulang mengisi BBM solar Sehingga langsung kita amankan di tengah jalan dan memang benar tangki mobil sudah dimodifikasi cukup lebih besar Ucap Nugroho Asal pembelian dari pengakuan tersangka sudah 2 minggu melakukan keperluan depan BBM Suudi solar Pembelian minyak solar bersubsidi dibeli dengan harga subsidi yakni Rp5.150 per liter Selanjutnya dijual seharga Rp7.000 ke pihak yang lain Jadi tersangka akan dijual lagi ke industri Nah ini modus yang dilakukan dengan membeli harga subsidi dijual dengan harga industri Ujana Nugroho Atas kasus ini Atas kasus ini Pasal yang terakan adalah Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja sebagaimana mengubah Pasal 55 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang minyak dan gas bumi dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi sebesar Ampe 30.30 Tentang minyak Bilikiran laporan dari Yusuf Riyadi Patak Cubi Terima kasih Terima kasih telah menonton